What's up guys, balik lagi di channel Pasir Fury Dan untuk di video kali ini kita coba bahas soal banjir ya Yang landa Kalimantan Selatan ya Untuk awal tahunnya lumayan tragis ya Karena memang Kalsel itu jaraknya 8 jam dari rumah saya gitu Dan untuk informasinya ya Kita ambil dari berbagai sumber yang ada di internet Dan untuk referensi pertama Kita mau ambil dari Tirto ID ya Karena memang disini lumayan lengkap gitu Membahas terkait dengan banjirnya ya Dan langsung aja dilangsir dari Tirto ID ya Banjir dengan skala dampak luas melanda wilayah Kalimantan Selatan Pada pertengahan Januari 2021 ya Banjir di Kalsar tercatat merendam ribuan rumah Pada 14 Januari 2021 Demikian mengutip laporan dari Badan Nasional Peranggulangan Bencana atau BNPB ya Untuk derdetik.com sendiri juga sudah mencatat Ada 21.990 jiwa terdampak banjir di Kalsar ya Dan 6346.346 rumah ya Apabila cuaca kurang mendukung ya Atau masih diprediksi bakal medir hujan terus Ini bakalan terus nambah ya Lanjut lagi di info Tirto ID ini ya Banjir di Kabupaten Tapin ini dipicu oleh hujan deras Dengan insentitas tinggi yang kenangan di Kabupaten Tapin Terpantau pada pukul 1 waktu setempat ya Di Kabupaten Tapin ini merendam sebagian wilayah kecamatan binuan Seperti kelurahan raya, belanti, kelurahan lain Dan terdampak banjir Dan data warga terdampak Masih dikumpulkan oleh tugas BPPBD Ada yang bilang juga Ketinggian banjirnya bisa sampai 3 meter Tapi disini dicatat beragam ya Mulai dari 50 cm sampai 150 cm Tapi ya dari teman-teman saya yang di Facebook juga bilangnya Ada terdampak parah itu bisa sampai 3 meter disana ya Ya dan banjir di Kabupaten Balangan Terpantau merendam kawasan kecamatan Tebing Tinggi, Desa Maya atau Gunung Bantu Suksum, Juuh, Simpang Bumbuan, Simpang, Nandung Dan Tebing Tinggi ya Dan kecamatan Awayan Desa Puntat Basiun Pasar Awayan, Badalungan Badalungan Hilir Pulau Muara Jaya ya Ya dan ini memang Gula-gula yang terdampak nih Hasilakan banjir di Kabupaten Balangan Kata Raditya ya terjadi Setelah hujan, intensitas tinggi Turun dan memicu luapan Sungai Balangan Pitak banjir terpantau Sejak Kamis pagi Pukul 8.30 waktu setempat Udah ya memang Makin lama bisa dibilang Makin serius ya Kita coba cari referensi lain juga Ya banjir Kalsel meluasnya Lansawit Masifnya pertambangan ini Berdasarkan Itu ya Berdasarkan penyebabnya ya Ya memang hujan Yang menjadi faktor utama Tapi ada faktor-faktor lain Yang juga bisa kita Kaitkan dengan Tragedi ini ya Dilansir dari Detik.com ya Setidaknya ada Hujan deras yang merata Selama beberapa hari terakhir Diduga menjadi penyebab Ya ini Dari itu ya Statement-statement ya Dan juga disini Curah hujan yang tinggi Selama beberapa hari Terakhir jelas berdampak Dari penyebab banjir Secara langsung Karena tidak demikian Masifnya pembukaan Lahan yang terjadi Secara terus-menerus Juga turut Andil Dalam bencana ekologi Yang terjadi di Kalimantan Selama ini Bencana semacam ini Ya terjadi akibat akumulasi Dari bukaan lahan tersebut Faktanya ini dapat dilihat Dari Beban Izin Konsesi Hingga 50% Dikuasai oleh Tambang Dan sawit Ya oke Kita Kita udah mulai Ngelihat nih Dampak alam yang memang Dieksploitasi Besar-besaran Untuk bencananya Ya bagi rata aja Ke masyarakat gitu Kasih Masih Di Kompas.com ya Ini Refresi dari Kompas.com ya Data Pembukaan lahan Terutama untuk Perkebunan sawit Terjadi secara Terus-menerus ya Dari tahun ke tahun Luas perkebunan Mengalami peningkatan Dan Mengubah Kondisi sekitar ya Ini dimulai Dari antar 2009 sampai 2011 Terjadi peningkatan Luas perkebunan Sebesar 14% Dan terus meningkat Dari tahun berikutnya Sebesar 72% Ya Dalam 5 tahun Ya bayangkan aja Peningkatan dari Pembukaan lahan Untuk lahan sawit ini Ya 72% itu Angkanya gak sedikit Kalau untuk Dihitung-hitung ya Dan Direkturat Jenderal Perkebunanan 2020 Mencatat Luas lahan perkebunan sawit Di Kalimantan Selatan Mencapai 64.632 hektare Bayangkan Hampir sawit semua Itu bisa Wilayah Kelamaannya Untuk jumlah Perusahaan sawit Pada Pekan Nasional Ya Satu bertema Rawalumbung Pangan Menghadapi Perubahan iklim Mulai dari 2011 Tercatat 19 perusahaan Akan menggarap Perkebunan sawit Di lahan Rawak Dengan luasan Lahan Mencapai 201.813 hektare Oke Mulai melaporkan 8 perusahaan sawit Di Kabupaten Tapin Mengembangkan Lahan Seluas 83.126 hektare 4 perusahaan Di Kabupaten Baritokwala Mengembangkan Sawit Di lahan Rawak Seluas 37.733 hektare Dan Ada lagi Tiga perusahaan sawit Di Kabupaten Hulusungai Selatan Sedang Dengan luas 44.271 hektare Ini ada juga Dua perusahaan Di Kabupaten Banjar Dengan lahan sawit Seluas 20.684 hektare Kemudian Di Kabupaten Hulusungai Utara Dan Satu perusahaan Dengan Luas 10.000 hektare Di Kabupaten Tanah Laut Sendiri Mencapai 5.999 hektare Dari data-data tersebut Sudah bisa kita lihat Eksploitasi alamnya Sudah Ngeri Itu baru Satu sumber Oke lah Kalau hujan Kita fine-fine aja Karena memang Saat-saat yang bisa Ngeting Bisa hujan Atau Kecuali Tukunnya Dan Sumber pertama tadi Maret pembukaan Sawit Dan yang kedua Ini Maretnya Pertambangan Dan dijelaskan Disini Jaringan Advokasi Tambang Mencatat Terdapat 4.290 Ijin Usaha Pertambangan Atau IUP Atau Sekitar 49% Dari Seluruh Indonesia Dan Jeffrey Menjelaskan Mengenai Jumlah peruasan Lahan Tambang Sedangkan Untuk Tambang Bukaan Lahan Meningkat Sebesar 13% Hanya 2 tahun Dalam Waktu 2 tahun Sudah meningkat 13% Berarti memang Ya lagi Kencarnya Buat Gundulin Hutan Terus Ngeruk Tanahnya Terus Ambil Batu Baranya Habis itu Tinggal Luas Bukaan Tambang Pada 2013 Itu Cuman 54.238 Hektar Ya itu Ada area Tambang Area Tambang Dari 2013 Sudah 50.000 Hektar Ya Tidak hanya Di Kalsel Wilayah Kalimantan Lain juga Digerus oleh Area Pertambangan Seperti yang kita Tau Di Kalimantan Sini Kalimantan Mana sih Yang Tidak ada Tambang Oke Dan pada 27 September Wali Kalsel Bersama Jatam Jatam Kalim Dan Tren Asia Membentuk Koalisi Bersihkan Indonesia Ini Mungkin Lebih Kearah Karena Eksploitasi Tambang Sudah Mulai Gila-gilaan Dan mereka Mendesak Pemerintah Melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Dan Mineral MSDM Untuk Membuka Dokumen Kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Memang Rahasia Umum Antara Permasalahan Alang Dengan Perusahaan Dan mereka Mengevaluasi Mengenai Kasus Pencemaran Lingkungan Perampasan Lahan Kekerasan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berkaitan Dengan lingkungan Hidup Jelas Nih Jelas Ya kita bisa lihat aja Bekantan kadang lari ke pinggir jalan Itu buat Ya khusus tinggal di Kalimantan lah ya Karena saya sering tuh Lihat ke Lihat Bekantan itu Di Pinggir-pinggir jalan Dah jebrang-jebrang gitu Rada-rada Gak aneh Udah gitu ya Karena memang lahannya udah habis ya Dan disini juga Jeffrey menyatakan Kondisi hutan di Kalimantan Yang kini Beralih menjadi Lahan perkebunan Dan saya ingat juga dulu Di daerah saya Itu orang hutan Masuk ke perkebunan Sawit ya Ya karena memang Udah gak ada tempat lagi Buat mereka ya Yang awalnya rumah mereka Jadi sawit Teratusan hektar Puluhan hektar Yang awalnya rumah mereka Jadi tambang Dikerut Digali Masa iya Orang hutan disuruh Tinggal di bekas genangan tambang Yang gak mungkin ya kan Dan pembukaan lahan Atau Perubahan Tutupan lahan Juga mendorong Laju Perubahan iklim global Yang wajar nih ya Ya kalau Ada yang bilang Apa tuh Istilahnya yang di Global warming gitu ya Banyak Kuah-kuah-kuah-kuah Kayak jelas sudah pasti Dia antek-antek Dari orang yang doyan Ngerusak alam gitu ya Kalimantan yang dulunya Bangga dengan hutannya Gini Hutan itu telah berubah Menjadi perkebunan Monokultur Sawit dan tambang Oke dan jelas Jelas gitu ya Jadi ya memang Dalam video ini Kita mau coba Bongkar Gitu ya ya Apa Dampak yang terjadi ya Memang Sebenarnya Daerah Kalsel itu Memang daerah Pak Isidip lang sih Daerah rawa ya Karena memang rawan banjir Mulai dari dulu Cuman Cuman Gak separah sekarang Kayak gitu Dan kita mau bahas lagi Soal resapan air hujan ya Perluasan lahan secara masif Dan terus menurut Dan terus menurus ya Yang buka-buka lahan Yang gunung-gunung Lihutan lah intinya gitu ya Menurut Jeffrey Memperparah bencana Terutama di kondisi Cuaca ekstrim Kita tau kan Kalimantannya udah Gak bisa diprediksi Udah cuacanya gitu ya Giliran dia panas Sepanas-panasnya Malam dia bisa hujan Sehabis-habisnya Itu udah biasa Kalau di Kalimantan Itu buat yang Kalian yang belum tau ya Dan akhirnya Juga mempengaruhi Dan mempermarah Kondisi ekstrim cuaca Baik itu dari musim kemarau Ataupun musim bumi hujan ya Lebih lanjut Jeffrey menjelaskan Mengenai kondisi permukaan bumi Yang kurang dapat meresap air hujan Akar-akar pohon Dari hutan heterogen Dapat membantu Tanah meningkat Dan menyimpan air hujan Dulu kita bangga loh Kalimantan tuh Hutannya udah Luar biasa ya Paru-paru dunia cuy Dan sekarang Gara-gara tambang Udah Satu masyarakat Satu Kalimantan Itu udah kena dampak Semua tuh Ya Karena kekurangan Secara drastis Pohon-pohon ini Yang akarnya Mengikat Dan menyimpan air Pada musim penghujan ya Ya udah Kita tau udah Inti dari Banjir-banjir ini Kalo kalian bilang cuman Nyalakan gara-gara hujan Ya kalian salah Jelas ada korporasi besar Di balik situ ya Kalo kita bicara konspirasi Ya gak bisa juga Dibilang konspirasi ya Karena memang nyata gitu Itu kalo dilajarin Pelajaran IPA gitu ya Mulai dari pendidikan SD Sampai SMA Itu udah jelas Sebenernya Gak bisa dibantahkan Kita mau mikir Sisi simple itu aja Gitu kan Ya dan Ya ini yang terburuk sih Kalimantan bakalan Ya jadi Bisa jadi sih Bisa jadi kolom renang Kalo memang cuaca ekstrim Gini ya Yang hujan-hujan Hujan yang terus Yang gak heren Ntar kalo Jakarta Eh Jakarta Kalimantan bisa jadi Kayak Jakarta Ya gak usah ada jauh-jauh Lihat aja sama rinda lah Gitu kan Ya oke lah Jadi mulai-mulai Cetak juga nih Bahas-bahas gini ya Cuman yang jelas Semoga Video yang saya buat ini Informatif ya Yang jelas Saya turut berbuka cita Untuk Ya Sudara dan kerabat-kerabat saya Yang ada di Kalsel tentunya ya Dan juga Sempat sih Becana kayak gini ya Di pusat Gak terlalu diheranin ya Malah Lebih rame Sriwijaya air Vaksin yang Itu Gitu Kasih-kasih vaksin Terus Ya gitu-gitulah Kayaknya Daerah-daerah lain Selain pusat Kayaknya untuk media Macam-macam anak tiri juga Gitu ya Ya semoga Kedepannya gak gitu ya Karena Indonesia Gak cuman Jakarta Dan Jawa lah Semuanya Indonesia lah Gitu ya Oke lah Cukup Video dari saya Dan Jangan lupa Like dan subscribe ya Untuk Kita nantinya Bisa semangat lagi Bikin konten Eh Salam pasar fury Ciao Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih.